Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ohayu guzimas Oke Minasang, bertemu lagi bersama channel saya Datum Official Oke, di pertemuan kali ini saya bakalan bercerita sesuai thumbnail ya Disini saya bakalan bercerita tentang Kenapa sih kok memilih di Jebang daripada ke Korea Jadi Begini ya Minasang Saya itu memilih ke Jepang karena dari dulu itu saya kepengen banget pergi ke Jepang Waktu sejak dari SMA ya Lulus dari SMA, cuman belum kesampean Saya itu langsung kerja ke Bekasi selama 3 tahun Setelah, apa namanya Habis kontrak di Bekasi Di PT Panasonic Jadi saya itu baru kesampean mendaftar di LPK Bekasi Itu namanya di LPK Dewisartika Dan selama disitu saya menjalani proses pembelajaran Yang pertama itu di LKP Dewisartika Kemudian sekolah selama 3 bulan ya Minasang Sekolah dari dasar dari 0 ya Belajar dari Hiragana, Katakana, Kanji, Romaji Itu semua dari situ Kemudian setelah disitu udah belajarnya udah selesai Saya belajar baru 2 bulan ya Minasang Disitu selama 3 bulan sekali ada tes Kemudian saya itu ngikut Coba ikut tes alhasil Alhamdulillah Disitu saya ikut tes pertama Tes fisik Saya lolos Kemudian tes tulis Alhamdulillah lolos juga Kemudian yang terakhir disini Saya ikut tes interview Dengan orang Jepangnya langsung Dan Alhamdulillah juga saya lolos Di bagian pengecatan mobil Minasang Tapi disini saya itu belum berangkat Karena masih ada virus Corona ya Minasang Walaupun disini saya belum berangkat Tapi saya itu selalu bersabar untuk menunggu Ya mudah-mudahan Corona ini bisa cepat hilang ya Minasang Jadi semuanya itu belajar saya itu Hampir 8 bulan lebih Nunggunya juga ya Kisaran 8 bulanan lebih lah Jadi totalnya hampir 1 tahun setengah ya Minasang Ya mudah-mudahan Corona cepat hilang Supaya Minasang juga yang lagi belajar bahasa Jepang Bisa cepat berangkat ke Jepang ya Minasang Ya dari pertama saya belajar itu Benar-benar emang Gak bisa ya Minasang Bukan gak bisa Karena belum terbiasa Saya itu mengenal huruf Hiragana Katakana dan lain-lainnya Tapi disitu sensei nya juga Alhamdulillah Baik-baik semua Cara mengajarnya juga sabar Orangnya juga enak sensei nya Dan bagian yang paling susah itu Menurut saya adalah Belajar kanji ya Minasang Karena kanji itu harus benar-benar tekun kita belajarnya Ya minimal harus benar-benar hafal dulu gak apa-apa Yang penting nanti pada saat di Jepang nanti katanya harus bisa menulis kanji ya Minasang Karena di Jepang itu banyak banget tulisan-tulisan kanji Jadi mau gak mau harus hafal kanji sama Mampu menulis kanji ya Oke Saya bakalan cerita yang di bagian di Sekai nya ya Ataupun di LPK Saya itu belajar disitu Temannya Alhamdulillah ada yang enak Ada yang enggak Itu semua Karena belum terbiasa Lama-kelamaan Kita jadi bakalan bisa Apa namanya Mengenal satu sama lain Dari sisi jeleknya Atau Sisi baiknya Kita bakalan tahu Selama disitu juga Saya belajar dari jam Berapa Jam Jam 8 Sampai jam 3 Setelah subuh itu Kita Olahraga dulu ya Minasang setiap hari Setengah jam Ataupun satu jam Itu olahraga Setelah itu Kita lanjut dengan belajar Sampai jam 3 sore Istirahat dari jam 12 Kita makan dari LPK Disediain Jadi Buat Minasang yang mau belajar Juga bisa saja Datang ke LPK nya Di Bekasi Nanti saya tulis di Bawahnya ya Dan selama saya belajar 3 bulan Di Sekai Hikari Bekasi Itu kan pusatnya ya Itu disitu Kita benar-benar Harus pemantapan Yang Minasang Pemantapan bahasa Bahasanya itu Harus benar-benar bisa Ataupun Mau gak mau Harus tetap bisa Disitu Diajari mulai dari Segi Mental Ataupun dari Yang tadinya Gak bisa masak Kita jadi bisa masak Belajar harus disiplin Harus mengikuti Taat waktu Disitu Itu benar-benar Disiplin ya Minasang Merokok ya Kita gak boleh Merokok Jadi Kita itu harus Mematuhi aturan Yang ada di Sekai Hikari Jadi kalau misalkan Kita gak Mematuhi Antaranya Kita bakalan Kena sanksi Ya Minasang Entah itu Teguran pertama Ataupun Tertulis Bisa saja Kita dikeluarin Dari situ Gak bisa berangkat ke Jepang Ya Minasang Jadi kita harus Benar-benar Disiplin Pada saat Di sekai Maupun nanti Di Jepang Ya Minasang Oh iya Minasang Jadi disini Saya juga bakalan Ngasih tahu Apa saja sih Soal-soal yang Bakalan keluar Pada saat kita Ikut tes Untuk Magang ke Jepang Jadi yang pertama Itu ada Apa namanya Tes tertulis Yang kedua Ada Tes fisik Yang ketiga Tes Dengan orang Jepangnya Interview Tes tulis disitu Ada Tiga matematika Kalau gak salah ya Yang pertama Tes matematika Hitung-hitungan Kemudian Tes Apa namanya Tes bahasa Bahasa Jepang Kemudian Tes menulis kanji Ya Minasang Kemudian Kalau Kita tes fisik Disini ada Memutari Lapangan Selama Kalau gak salah Itu 8 putaran Di waktu 10 menit Atau berapa menit Saya lupa ya Minasang Kemudian Yang terakhir itu Kita Tes interview Sama orang Jepangnya Langsung ya Minasang Itu di tes Setiap bagian Kalau misalkan Kita tesnya Pengecetan Ya nanti Kita bakalan ditanya Seputar Pengecetan Kemudian Kalau kita Mengambilnya Di bagian Pengolahan Makanan Kayak teman saya Itu bakalan ditanya Seputar Pengolahan Makanan Pengalamannya Apa Intinya Seputar Makanan Ya Minasang Kemarin Saya itu Waktu interview Ditanyain Masalah Pengecetan Mobil Pengalamannya Itu berapa lama Di Bekerja di Pengecetan Ataupun Sebidang itu Ya Kemudian Saya menjawab Saya bekerja di Pengecetan itu Selama Satu tahun Tetapi Saya itu Bekerjanya di Pengecetan manual Ya Di bengkel Minasang Disitu Saya Udah hampir Pesimis Minasang Udah hampir Enggak Apa namanya Udah hampir Pesimis lah Enggak Kayaknya saya Diterima Enggak Gitu ya Karena Saya aja Dipanggilnya Itu terakhir Ya Minasang Yang lain Sudah dipanggil 12 orang itu Udah dipanggil Katanya kan Yang dibutuhkan Cuma 12 orang Tapi Disitu Udah 12 orang Yang dipanggil Kemudian Saya itu Dipanggil Terakhiran Katanya Butuh 1 orang lagi Di bagian Pengecetan Nah disitu Saya dipanggil Namanya Letum Hai sensei Kamu turun ke bawah Kemudian Diterima Sama orang Jepangnya Emang kamu siap Misalkan Nantinya Apa namanya Bekerja Satu orang Individual Sedangkan Gak ada orang Indonesianya Di Jepang Kemudian Saya menjawab Hai siap Jadi Buat Minasang Yang mau belajar Bahasa Jepang Ataupun Pengen kerja Ke Jepang Menurut saya Si Jangan pilih Di bagian Mana aja Yang penting Minasang itu Bisa Berangkat ke Jepang Dulu Itu aja Yang paling penting Ya Minasang Mudah-mudahan Ini bisa Memotivasi Minasang Yang mau belajar Ataupun Yang ingin Bekerja Ke Jepang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Arigatoukosiemash Watsukarishama Des Ciao